Departemen Kesehatan Taipei pada minggu 8 Agustus kemarin mengumumkan bahwa kasus COVID-19 yang dikonfirmasi terjadi di jalur oranye hijau dan merah MRT Taipei pada akhir Juli hingga minggu 1 Agustus. Departemen Kesehatan merilis rincian pergerakan kasus COVID antara 28 Juli hingga 5 Agustus. Sebelum dinyatakan positif terkena virus pada 6 Agustus, penumpang yang terinfeksi mengambil angkutan massa selama jam sibuk di berapa jalur metro tersibuk. Dari tanggal 28 hingga 30 Juli pukul 8 sampai 8.20 kasus nomor 15.875 naik jalur oranye dari stasiun Tingsi ke stasiun Gutting. Dimana mereka tampaknya pindah ke jalur hijau dan turun di stasiun Fusing Nanjing. Dari 2 hingga 5 Agustus pukul 8.20 ia kembali naik MRT dari stasiun Tingsi ke stasiun Gutting sebelum beralih ke jalur hijau ke Nanjing Fusing. Dimana mereka pindah ke jalur oranye dan melanjutkan ke stasiun Gutting. Dinas Kesehatan mengingatkan penumpang yang pernah naik MRT di lokasi-lokasi tersebut selama periode tersebut untuk sebisa mungkin menggunakan Masker dan memantaui diri sendiri terhadap gejala penyakit seperti demam, diare, atau indra penciuman yang berubah.